Oke Brozone, balik lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas, saya baru dapat paket, apa namanya, Omnitik, Mikrotik Omnitik yang model baru. Saya lagi taruh di box sterilizer ya, untuk upgrade Omnitik yang ini, jadi saya di rumah itu buat RT RWnet, ini ada perangkat Groove ya, Omnitik, RXT, sama 433 AH, ini sudah rusak, saya upgrade dengan menggunakan Omnitik. Ini sudah selesai belum ya, ini paketnya, nanti kita unboxing. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Oke, disini saya beli juga untuk sambungan kabel UTP ya, untuk outdoor. Jadi, saya punya beberapa sambungan yang harus disambung di outdoor. Nah, ini casing ini untuk melindungi sambungan tersebut dari hujan. Jadi, aman dari hujan ya, ini sudah IP67 case. Jadi, sudah proof. Oke, saya beli 3. ini untuk sambungan outdoor-nya. Kemudian, ini router port-nya versi Omnitik yang baru ya. Cuma, yang saya beli ini bukan yang PoE Out ya. Jadi, ini yang pasif. Oke, ada buku manualnya. Ini Omnitik yang baru. Desainnya lebih wow ya. Lebih oke. Mari kita simpan dulu. Kemudian ada Holdernya. Ini Holdernya kita taruh di belakang biasanya. Ini ada Gigabit PoE. PoE Injector ya. Karena ini sudah Gigabit, jadi PoE-nya harus pakai Gigabit. Ini PoE-nya. Adapternya. Kita lihat adapternya berapa volt. Adapternya. Nggak kelihatannya. Saya bacakan saja. 24V 800A. Ini adapternya. Kemudian yang terakhir adalah bracket ring clamp-nya ya. Clamp untuk mengunci Omnitik-nya ke pipa atau tiang. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kosong. Cuma itu saja. Oke. Ini Omnitik-nya. Di bagian depan ada logo Omnitik ya. Ini Omnitik. ini. Kemudian ada lampu indikator. Lampu power. Terus kemudian lampu sinyal strength. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Bagian belakang ada logo Mikrotik-nya. Terus ini bracket-nya. Ini untuk. Apa namanya. Make address dan lain-lain. Dan serial number. Nah. Untuk bagian bawahnya ini bisa dibolongin. Kalau misalkan kita mau mencolok kabelannya. Nah. Ini cara bukanya. Di sini ada baut. Ternyata ada baut membuka. Jadi harus diputar. Sampai. Seperti ini. Dia ada pair-nya ya. Jadi nggak mungkin jatuh. Terus kemudian ditarik. Tarak ke atas. Seperti itu cara bukanya. Di dalamnya ada. Untuk grounding. Ini untuk grounding ya. Kemudian reset. PoE in. Terus kemudian ada ethernet. 2, 3, 4, 5. Jadi yang. Yang untuk PoE ini tuh. Ethernet satunya. Kemudian ada USB. Jadi hanya simple seperti ini. Oke. Nanti ini untuk dipolongin. Lalu pengudaranya juga. Desainnya sangat modern sih. Kalau saya bilang. Oke. Terus. Nya daftar udah. Kemudian PoE. Sip. Coba langsung saja. Kita tes kemampuan Omnitik. Oke. Jadi ini. Saya sudah menyambungkan. Kabelnya. Ke Omnitik. Kemudian kita buka Winbox nya saja. IP by default nya sih. Harusnya. 88.1. Kemudian kita. Saya coloknya langsung ke ethernet 2 ya. Biasanya ethernet 2. 3, 4, 5. Dan WLAN itu di bridge jadi 1. Kalau ethernet 1. Itu biasanya untuk internet. Nggak ada di HCP nya. Jadi yang di HCP nya itu di ethernet 2. Sampai ethernet 5. Plus WLAN nya. Oke. Benar masuk. Ini adalah settingan awalnya. Nah. Yang harus di setting ini. Saya mau fungsikan sebagai. Akses point ya. Untuk backbone. Jadi ini. Saya mau setting. Yang pertama. Ya. Saya menggunakan ap bridge nanti. Band nya ini. Kemudian channel width nya. 2. 40. 80. Tapi yang saya pakai itu 20. 40. Tunggu aja. Frekuensi nya. Auto. Boleh. Country nya Indonesia. Auto. Oke. SSID nya. Misalkan. Backbone. Kemudian. HT nya. Saya nyalakan. Jadi. Dual channel. Live. Ini. Default. WTS nya. Saya disable. Endstream nya. Saya nggak pakai. Status nya. Oke. Cuma. Saya mau aktifkan. Itunya. NV2. Saya mau ngecek. NV2 nya. Advanced mode. Kemudian. Protokol nya. NV2. Oke. Semuanya sudah. Apply. Di sini ada NV2. Saya tambahin. Security nya. Di sini. Kemudian. Untuk akses nya. SSID backbone. Saya ganti. Password nya. TKIP aja. Oke. Kemudian. Embedded. Security profil nya. Di sini. Di sini. Default. Default. Ini. Itu. Untuk. Wireless nya. Kemudian. By default. Ini. Oke. CP server nya. Sudah aktif. Nah. Ini. Laptop saya. Ini. Saya akan buang beberapa paket nya. Seperti MPLS. Saya gak akan pakai. Ini. Biar lebih ringan ya. Nah. Saya gak pakai hotspot. Gak pakai MPLS. PPP juga gak pakai. Oh sorry. Oke. Kemudian. Kita restart. Sistem. Reboot. Oke. Sekarang ini. Sudah balik lagi. Ke sini. IP. Fire call. Oke. DINAT. Siap. Oke. DINAT. Oke. Sekarang. Kita tes. Bagaimana. Dari. Akses point. Oke. Ini. Sudah terlihat. Satu. Client. Yang connect. Omnitiknya. Dengan. Menggunakan. Ini. NV2 ya. Langsung. Kita coba. Tes. Nah. TCP. IP nya. berapa. IP. IP. DCP. Server. Kemudian. Disini. IP nya. 253. 253. 192. Kita coba. Tes. Receive nya. Berapa. Kita coba. Kita coba. Tes. Nah. Naik. Terus. Ya. Naik. Terus. Oke. Envy. Itu. Cuma. Sampai. Rigenya. paling mentok. Di 70. Seratusan lah. Nah. Ini. 100 ya. tapi kurang stabil. Oke. Kalau. Sen nya. Seperti apa. Ya. Kurang lebih. Di 100. Jadi. Ini. Saya menggunakan. 40. Hertz. Nah. Itu. 40. Hertz. Kurang lebih. 100. Max nya. Cuma. Dia. Variatif. Banget. Padahal. Jaraknya. Sini. Tes. Ini. Jarak. Sekitar. 5. Meter. 5. Meter. Point. Point. Lose. Oke. Sekarang. Bagaimana. Kalau. Kita. Coba. NS. Stream. Ganti. Jadi. NS. Stream. Ini. Stream. Apply. Oke. Coba. Kita. Coba. Coba. Cek. Ini. V2. Nggak. Aktif. N. Stream. Oke. Oh. Ini. Sekarang. 8021. Berarti. Saya. Mesti. Akses. Ke sana. Untuk. Kita. Aktif. N. Stream. Nah. Bicaranya. Adalah. Kita. Buka. Ke. 253. Kemudian. Wireless. N. Stream. Kita. Enable. Ini dia. Ini ada. Putus. Bentar. Oke. By the way. Kita. Coba. Cek. Langsung. Bandwidth. Tesnya. Ya. Itu. 10. Megaan. Ini. Saya. Menggunakan. 8201. Yang biasa. NF. 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 V2. Nya. Nonaktif. Ini. N. Stream. Enable. Ya. Itu. Terdetektif. Itu. Oke. Sekarang. Kalau. Misalkan. Kita. Ganti. Ke. 801. Ya. Eh. 82. 11. Kita. Oke. Kita. Putus. Sebentar. Oke. Udah. Nyambung. Kita. Coba. Cek. Sinyalnya. Bagus banget. Ini. Kita. Balikin. Lagi. NS. Stream. NS. Stream. Lagi. NV2. NV2. Ini. Sudah. Kemudian. Eh. Card. Interval. Saya. Ganti. Ya. Enggak. Terlalu. Sering. Untuk. Oke. Kita. Tunggu sebentar. Oke. Sudah. Connect. Sinyalnya. Bagus banget. Sekarang. Kita. Coba. Tes. Oke. 21. 34. 48. 72. 100. Itu dia. 100 ya. Kemudian. Kita. Receipt nya. 48. 83. 83. 100. 100. Maximal 100. Itu. 20. 40 ya. NV2. Untuk. Klien sih. Kalau udah. 100 Mega. Udah. Cukup lah. Karena. Yang di klien itu. Kita. Pakai. SXT. Itu. Lan. Itu. Memakai. Lan. 100 Mega. Lan nya. Jadi. Ini. Udah. Oke lah. Udah. Optimum. Konfigurasi. Oke. Itu. Saja. Yang bisa saya. Update. Mudah-mudahan. Membantu. Saya. Langsung. Naik ke atas. Untuk. Maksang. Akses. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.